Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan ya, nama saya Puput Arianto Saya salah satu pengajar dosen di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Hari ini, pada video kali ini I'm going to talk about the skills of TOEFL One of the skills in TOEFL It is entitled invert the subject and verb with place expression Nah, teman-teman pada skill kemarin Kita sudah juga membahas mengenai inversion ya, skill 15 Tentu sudah dikerjakan juga latihannya Nah, ini pada video kali ini, ini merupakan lanjutan Ini juga merupakan salah satu inversion Tetapi dalam bentuk yang lain ya Ini judulnya adalah Invert the subject and verb with place expression Jadi, kalau kita lihat di sini Itu ada yang namanya place expression Yaitu adalah tempat ya Jadi, beberapa kata-kata yang menunjukkan tempat Ada suatu masa nanti teman-teman ketika When you find a sentence with the place expression That you have to invert Kalian harus membalik posisinya Antara subject dan verb Kalau kita lihat di sini After ideas expressing place The subject and verb sometimes invert in English Jadi, beberapa kalimat ketika ada subject dan verb Kemudian di sana ada place expression Ada kata yang menunjukkan keterangan tempat Maka posisinya subject dan verbnya itu dibalik This can happen with single words expressing place Such as here, there, or nowhere Jadi, ketika teman-teman ketemu dengan kata-kata ini Ada here, ada there, ada nowhere Maka ini sudah umum Umumnya ketika itu nanti di dalam suatu kalimat Apalagi di awal kalimat Itu nanti akan langsung diikuti oleh verb Kita lihat di sini ya The first is Here is the book that you lend me Here is the book that you lend me From the sentence, it can be seen that The word in the initial sentence Is the word here Ada kata-kata here Maka setelah kata here Itu bukan the book is Tetapi langsung here is the book Kenapa demikian? Kenapa posisinya subject dan verbnya itu dibalik? Karena di awal kalimat itu di-initiate Diawali oleh kata-kata here Ini adalah buku Buku yang apa? Yang kamu pinjamkan kepada aku The second one is There are the keys that I thought I lost Nah itu adalah kunci yang Yang kamu pikir itu hilang Ternyata masih di situ Di sini ada kata-kata there There is, there are, here is Kalau teman-teman mengingat itu Maka sebenarnya konsep ini tidak terlalu membingungkan Karena sudah terbiasa menggunakan di rumah This is my book That is my book Begitu juga ya Here is the book Jadi itu secara template Here, there dan juga nowhere Nah ini nowhere yang jarang dipakai ya Ini kadang-kadang membingungkan Tapi nowhere ini juga This is also one of the verbs If it is stated in the initial sentence Then the sentence The position of the subject And the verb Should be inverted Position subject Tentuknya itu harus dibalik Contohnya adalah Nowhere have I seen such beautiful weather Kok kelihatannya aneh? Ya memang aneh Karena memang tidak terbiasa mendengarkan Tetapi kalau teman-teman terbiasa mendengarkan Kata-kata ini Atau kalimat ini Tidak aneh lagi ya Ini kalau mau kita lihat Dalam bentuk normalnya begini ya I have seen such beautiful weather I have never seen I have never seen such beautiful weather Gitu kalau normalnya Tetapi ini ketika Bentuknya diawali nowhere Maka menjadi Nowhere have I seen such beautiful weather Itu adalah template Ketika when you find this word Here, there and also nowhere And it is stated in the initial sentence Then the verb after this Is verb Ya Could be To be Could be Rip Or Could be Auxiliary Kata kerja bantu Tapi biasanya kata kerja bantu Kita lihat contoh yang lain ya Yang dia Bukan here Don't go nowhere Tapi kata lain Di sini di kotak bisa kita lihat When a place expression In the front of the sentence Is necessary Kata yang perlu dikaris bawah Adalah necessary ya Necessary itu adalah Diperlukan Penting ya To complete the sentence In subject and verb That follow Are inverted Jadi ketika teman-teman itu Di dalam suatu kalimat Diawali oleh suatu Apa ya Expression Best expression Yang dia itu penting Penting dibutuhkan Maka Posisi subject dan verb Itu dipalik Nanti akan kita kasih tau Bagaimana yang penting Bagaimana yang tidak Contohnya adalah In the classroom Were some old desk Ini penting Kenapa Nanti akan saya kasih tau Kita lihat yang tidak penting ya When a place expression At the front of the sentence Contains Extra information That is not needed To complete the sentence The subject And verb that follow Are not inverted Jadi tadi kita sudah melihat Yang kata Apa Keterangan tempat yang penting Dan juga ternyata ini juga ada Keterangan tempat yang tidak penting Hampir sama Kalimatnya Atau katanya itu adalah In the classroom Tetapi satu penting Sal Tidak Yang penting tadi Dibalik yang tidak Seperti ini ya Contohnya begini In the classroom In the classroom I studied very hard In the classroom I studied very hard Yang apas ini penting kenapa Caranya begini teman-teman Dibalik saja ya Some old desk Caranya mengetahui penting atau tidak Kalimatnya kita ubah Dalam kalimat normal ya Some old desk Were in the classroom Ya beberapa Meja yang tua Itu ada di ruangan Satunya I studied very hard In the classroom Yang penting Ketika Place expressnya itu Dihilangkan Maka kalimatnya tidak bermakna Jadinya begini ya Some old desk Were Itu bermakna Tidak bunyi Hanya Meja tua Jok ngopo Ya Maka Place expression disini Menjadi suatu yang Necessary Sehingga Ketika itu ditaruh di depan kalimat Maka itu menjadi Penting Dan subject Robnya Dibalik Sebaliknya Ketika ini Komposinya sudah normal Begini ya I studied very hard In the classroom Itu ketika Sudah normal Dan ketika In the classroom Yang kita hilangkan Menjadi I studied very hard Bermakna tidak Masih oke Jadi kalimatnya Masih oke Sehingga This sentence Is still meaningful Without In the classroom So that This in the classroom Is Extra information Ketika ini Extra Maka dikasih Coman Dan Konstruksi setelahnya Itu tetap subject Dan juga Verb Tidak dilakukan Pembalikan Jadi jelas ya Ini adalah contohnya Then before you are doing This exercise I'm going to give you Two examples The first is In front of the house Were some giant trees Ini sudah dijawab correct Kenapa demikian Kalau kita balik menjadi Kalimat normal Jadinya begini ya Some giant trees Were in front of the house So that This in front of the house Ini kenapa Disini Kenapa membutuhkan verb Karena dia necessary Karena dia necessary Maka setelahnya Menggunakan verb Number two Ternyata Dia in correct Sama-sama di depan Sama-sama there There ini Templatenya Pake there lagi Tetapi ini kok Menjadi salah Ternyata Setelah there ini Langsung A big house There a big house Is on the corner Kalau ini di hilangkan Sebenarnya masih berbunyi Tetapi karena ini template there There Nowhere Dan juga here Ketika ini template Maka Sudah selayaknya Setelah there ini Adalah diikuti oleh Verb Sehingga Yang benar adalah There is a big house On the corner So These are The first materials About Invert the subject With Place Expression Nanti sisanya 3-10 Itu dikerjakan Dikerjakan di Grup kelas Esmodo Kalau ada pertanyaan Silahkan di drop Di kelas WA Oke Sekian teman-teman Dari video kita Kali ini Tetap Jangan lupa Nanti Klik Loncengnya Subscribe Dan komen Thank you Terima kasih